Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Tidak Tika Cayanin. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah desa Mantingan, asal-usul desa Mantingan, mitos-mitos yang berkembang di desa Mantingan, potensi dan produk unggulan yang berkembang di desa Mantingan. Mantingan adalah desa di Kecamatan Taukunan, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini adalah asal-mula ukiran Jepara yang sangat terkenal itu berasal dan kegiatan seni ukir beserta induksinya menjadi mayoritas patah pencairian penduduk daerah ini. Di desa ini terdapat masjid Mantingan yang menyandang tanggal 1481 tahun Jawa atau 1559 sampai 1560 Masyai. Relif di Masjid Mantingan, di area masjid itu juga terdapat makam-makam kuno yang memiliki angka tahun. Genisan makam tersebut terdapat lambang kerajaan Majapahit yang disebut Sinan Majapahit. Bintuknya seperti lambang organisasi Islam Muhammadiyah saat ini. Masjid Mantingan dibugar tanpa pertimbangkan kaidah pemugaran bangunan cagar budaya. Mantingan ini banyak disebut dalam maska sejarah kerajaan Mataram Israel. Tentang keberadaan tempat ini, di desa Mantingan tidak hanya untuk tempat sejarah para masyarakat saja, tapi sebagai salah satu tempat pariwisata juga. Seperti peninggalan sebuah masjid yang bernama Masjid Astana Sultan Yadirin, sebelum memasuki area masjid, juga terdapat sebuah gapura yang biasa disebut gapura keakunan. Serta terdapat makam-makam yang sampai sekarang masih disegani atau dikundungi oleh masyarakat Mantingan atau luar desa Mantingan, yaitu Makam Sultan Yadirin, Makam Ratu Kalimiamat, dan terakhir Makam Pangeran Arya Jepara. Para petinggi dan sederajatnya berencana ingin merenovasi gapura keakunan yang terdapat di dekat masjid, karena ada beberapa yang sudah terlikis, dimakan waktu atau zaman seperti kaligrafinya, warna cat, temboknya, dan lain-lain. Juga ingin memberikan lapu senter yang mengarah kelukisan kaligrafi yang terpampang di gapura tersebut, agar seperti gapura yang ada di negara Perancis yang disebut. Di triompeh, ada juga rencana petinggi Mantingan ingin membuat trotoar kanan-kiri di jalan Mantingan sampai menuju ke pantai Teluk Awur. Itu tadi asal-usul desa Mantingan, guys. Dan selanjutnya, saya akan membahas mitos-mitos yang berkembang di desa Mantingan. Jadi, ada satu cerita mitos yang berkembang di desa Mantingan, yang salah satu larangannya yang masih ditaati oleh warga Mantingan, bermula dari zaman dahulu ketika maling kopor dan maling gentiri olah musuhnya. Mereka berlari hingga tertangkap di pemakaman ruku pos. Sebelum dibawa pergi, mereka berpesan. Ini berasal dari ketika berlari pontang-panting dikejar-kejar musuh dari mereka masih bisa bertahan hidup. Selain itu, mereka juga melarang merga dukung pos untuk tidak menanam lompol dan kedelai. Apabila ini dilanggar, akan terdapat pakeblok wabah penyakit. Mereka berpesan seperti itu karena sebelum tertangkap, mereka keserimpit oyot, miming, dan tanaman kedelai, menyebabkan mereka terjatuh dan tertangkap. Seperti yang telah diceritakan oleh para sesepuh desa, keadaan desa Mantingan tidaklah semaju sekarang. Hutan Mantingan dulu sangat tebat, penerangan listrik belum ada. Bahkan kolom renang yang menjadi pusat wisata orang-orang luar daerah tidaklah sebagus sekarang. Semuanya belum tertata dengan baik. Banyak sekali loji-loji yang bekas rumah Belanda atau penanggerahan yang berada di desa Mantingan, yang masih bisa dilihat sebagai bukti sejarah tempoh dulu. Ada loji-loji besar kantor orang Belanda, beserta loji-loji berada di area asrama polisi kehutanan atau perhutani. Dan sangat disayangkan bangunan bersejarah itu dibongkar oleh perhutani. Sekarang hanya tinggal kondasinya. Ada juga loji-loji yang dibongkar dan sekarang menjadi asrama dan kantor polsek bulu yang tersisa hanya satu di depan TPK Mantingan. Itu pun keadaannya hampir roboh. Meski demikian zaman dahulu, sarana pengtransportasi juga sangat ramai. Apalagi sejak dibangunnya stasiun kereta api pada tahun 1898, lama-kelamaan banyak sekali orang-orang dari luar desa Mantingan, terutama para pedagang yang singgah di desa Mantingan, yang singgah untuk menawarkan dagangannya. Pada saat itu, struktur pemerintahan tidak begitu jelas. Hingga sekitar tahun 1918, desa Mantingan dipimpin oleh seorang lurah kepala desa yang bernama Joyo Suwito. Dari kecamatan Bangkle, Kabupaten Bloro, dari tahun 1918 sampai 1938 yang lebih dikenal dengan sebutan Bah Joyo. Selanjutnya, sutrisno dari tahun 1938 sampai 1945. Dan dilanjutkan oleh Wakijen yang berasal dari Medang, Kabupaten Bloro, dari tahun 1945 sampai 1955. Semua lurah-lurah tersebut tidaklah dipimpin melalui pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa Mantingan, melainkan ditunjuk langsung oleh pemerintah sehingga lebih dikenal dengan sebutan lurah bayangan. Satu sejarah yang tidak dapat dilupakan sekitar tahun 1945 sampai 1949. Tentara Jatik Pusuma dari Tuban singgah di pemandian atau pesanggahan dan sekarang yang lebih dikenal dengan wanawisata Mantingan untuk bergelia melawan penjajah Jepang dan Belanda pada periode 1 Juni 1946 sampai 1 Maret 1948. Di tempat bersejarah ini, Divisi V Renggolawe dibentuk oleh Jatik Pusuma kemudian berpindah ke Cepu untuk mendampingi agresi militer Belanda II dan pemberontakan PKI Madium 1948. Di Kecamatan Mantingan terdiri dari tujuh desa yang masing-masing desa mempunyai industri dan kerajinan umpulan. Ada sembilan jenis industri yang kerajinan yang ada di Kecamatan Mantingan. Namun, hanya tiga industri yang dijadikan sepert perekonomian di Kecamatan Mantingan. Adanya sektor industri dan kerajinan di Kecamatan Mantingan tidak lepas dengan adanya potensi SDA di wilayah tersebut. Oke guys, sampai di sini cerita yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.